Bukan block yang sangat baik, tapi memang kecepatan tendangan dari Basilco juga. Selebrasi seringkali digunakan oleh pesepak bola sebagai perayaan setelah mencetak gol. Ada banyak sekali selebrasi unik dan sangat menarik dalam sejarah sepak bola. Biasanya, setiap selebrasi memiliki makna tersendiri bagi pemain yang melakukannya. Yup, berbagai cara dilakukan pesepak bola top dunia untuk mengekspresikan kegembiraan setelah membobol gawang lawan. Ada yang ekspresinya saat melakukan selebrasi gol biasa saja, tapi ada juga yang heboh, bahkan sampai menangis. Nah, berikut ini Football Madness telah merangkum 10 selebrasi paling viral dan ikonik di Liga 1 2023-2024. David da Silva vs Barito Putra Pangeran Biru mengawali laga dengan cukup meyakinkan dengan berhasil mencetak gol di awal pertandingan. Persibandu mampu membuka keunggulan lewat sontekan David da Silva di menit ke-11, memanfaatkan asis Mark Locke. Nah, pada gol pembuka ini, selebrasi dari David da Silva menjadi sorotan. Pasalnya, pemain berkewarga negaraan Brazil ini justru melakukan selebrasi gol yang ngebor. Jangan-jangan David da Silva nge-fans nih ya sama mainul daratista. David da Silva! Goal! Gol, 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 gol. Gol yang beribu, berikan semangatmu. Kita lihat baru saja dibahas oleh Bungkus. Ditunggu golnya dan kali ini ketika sudah mendapatkan umpan yang begitu matang, dia mampu dengan kecepatannya dan melihat... Hoki Caraka VS Bayangkara FC Hoki Caraka lagi-lagi mencuri perhatian gara-gara selebrasi yang dilakukan usai mencetak gol. Kali ini, ia membuat selebrasi dengan gestur makan. Selebrasi itu dilakukan Hoki usai mencetak gol di menit ke-21 saat PSS Lehmann melawan Bayangkara FC. Gol Hoki merupakan gol kedua PSS yang pada akhirnya mampu meraih kemenangan dengan skor 4-1 di markas Bayangkara FC. Berikan bola kepada Ajak. Oh, tidak offside. Elvis kali ini berada dalam kotak. Ada kesempatan yang tidak disiasiakan. Super Langjawah kembali terbang meninggalkan Bayangkara FC. Kali ini lewat sang striker muda Hoki Caraka. 2-1 PSS unggul sementara waktu di Stadion PT. Paulo Henrique VS Bayangkara FC Persebaya Surabaya sukses mengalahkan Bayangkara FC dalam laga pekan ke-24 Liga 1 2023-2024. Sang tuan rumah Persebaya Surabaya sukses mengalahkan Raja Nainggolan CS dengan skor tipis 1-0. Setelah mencetak gol, pemain berkebangsaan Brazil tersebut terlihat sangat hiper bola. Ia membuka jersey-nya dan menendang bola dari anak gawang secara emosional. Namun, selebrasinya itu justru membuat dirinya mendapatkan ganjaran kartu kuning. Coba masuk lebih dalam, Bruno Morera. Bruno berikan umpah tarik. Paulo Henrique, gol! Paulo Henrique, bambu, membuka. Ini dia. Akhirnya, Bruno Morera mampu lolos dari pengawalan Suria Maulanda dan eksekusi yang berkata. Bekamputra VS Persija Jakarta Momen selebrasi Bekamputra Nugraha saat merayakan gol David Da Silva di Laga Persija Jakarta versus Persib Bandung jadi sorotan. Bagaimana tidak, gelandang serang berusia 21 tahun itu sangat berani melakukan selebrasi yang menyulut emosi di hadapan puluhan ribu The Jack Mania. Sebagaimana diketahui, Maung Bandung mampu menahan rival abadinya Macan Kemayoran dengan skor 1-1. Sini Ezra Walia, kasih Ezra. Baik sekali Mark Lok masuk ke dalam. Dan ini dia peluang pemirsa. Goal! Inilah dia predator, inilah dia goal getter. David, David, David Da Silva. Datang dan langsung mencinta gol. Membuat skor menjadi 1-1 dalam Super Big Best Partai Klasik. Di Sanio Patio Chandra Baga. Dia jaga untuk mengantisipasi arah bola. Dan belum selesai sekarang, masih ada peluang bagi Persib Bandung melalui Mark Lok. Mark Lok pun siap-siap melakukan semak pojok lagi. Peluang terakhir tampaknya bagi Persib Bandung ada Nick Waver sekali ini. Oh, jatuh kembali bola kepada dia di bersandar. Yuran versus Persik Kediri Laga Persik Kediri melawan PSM Makassar harus terhenti pada menit ke-85. Laga terhenti lantaran sempat terjadi protes atas gol Yuran Fernandes. Namun ketika gol Yuran disahkan, pemain PSM Makassar tersebut langsung berlari ke arah supporter Persik Kediri yang membuat suasana stadion memanas hingga pertandingan harus dihentikan sejenak. Bagus Kavi versus Arema FC Barito Putra mengalahkan Arema FC pada Laga Pekan ke-23 Liga 1 2023-2024 di Stadion Demang Lehman. Dalam laga ini, Bagus Kavi menjadi pembeda hasil akhir. Menariknya setelah dirinya mampu menjebol gawang singo edan, dirinya langsung berselebrasi cosplay sebagai Lutfi, salah satu karakter dari film animasi One Piece. Jefferson versus PSM Makassar Momen Jefferson asis mengajak balik Yuran Fernandes terjadi di Laga Liga 1 2023-2024 Pekan ke-8 antara Bali United versus PSM Makassar. Dalam laga tersebut, Jefferson memberikan ejakannya kepada Yuran Fernandes saat Bali United mencetak gol ketiga ke gawang PSM Makassar. Ejakan yang diberikan penyerang asal Brazil itu untuk membalas aksi songong Yuran yang mengejek Spaso. Balasan tersebut merupakan selebrasi di depan wajah Yuran yang hanya bisa memberikan tepuk tangan atas gol ketiga Bali United. Jepic, oh Yuran Fernandes. Kita lihat bagaimana coba diprovokasi dari Spaso Jepic. Ini memang bukan bolanya Spaso kalau bola seperti itu ya. Sweet dan Spaso tadi merasa sedikit digoda oleh Yuran. Iblus lolos, ada ramah di sana, ia ayunkan bola! Oh my God! Oh my God! Goal! Gali Freitas versus Madura United Tangis penyerang PSIS Semarang, Gali Freitas pecah. Usai membobol gawang Madura United lewat tendangan penalti di menit ke-73. Penalti Gali sempat gagal karena bola ditepis oleh keeper Lucas Frigieri. Namun mengarah kembali ke Gali dan disontek masuk ke gawang. Seketika pemain timnas Timor Leste itu berlari ke sisi kiri gawang Madura United. Gali pun menangis emosional usai melepas jersey dan memamerkan kaos bertuliskan Guilherme Gigon yang merupakan nama sang kakak. Tampak sejumlah pemain seperti Carlos Fortes, Fredian Wahyu, dan Taisei Marukawa menghampiri Gali larut dalam euforia gol sekaligus menenangkan Gali. Percaya untuk menjadi eksekutor, mengincar gol ke sembilannya. Gali Freitas bersiap-siap. Gali, oh, ditepis dan kita lihat penyelamat tetapi tidak cukup. Gol! PSIS Semarang melakukan comeback. Firza Andika versus Persik Kediri Beberapa waktu lalu, nama Firza Andika tengah ramai di media sosial Tanah Air. Bagaimana tidak, penggawa Persija ini menangis haru ketika dirinya berhasil merobai gawang Persik Kediri. Terdapat alasan haru dan sangat emosional di Bali gol yang dibuat oleh Firza Andika saat berlaga di kandang Persik Kediri. Pasalnya, sebelum melakukan kick-off, para pemain Persija mendapatkan kabar pahit bahwa ayah anda sang penyerang bernama Aji Kusuma menghembuskan nafas terakhirnya. Tim dari Persik Kediri rupas sekali ini peluang dari Firza Andika. Firza Andika, Firza Andika, masih Firza, Firza, gol! Baru kita katakan, para pemain dari Persik Kediri terlalu ke dalam dalam bertahan sehingga para pemain Persija Jakarta bisa leluasa dan Firza hasil mencetakun ketika melakukan penetrasi sebuah gerakan individu dilakukan oleh Firza Andika. Umpan berkelas ya dari Kudela yang memberikan umpan terobosan dan diterima oleh Firza Andika. Firza ketika mendapatkan umpan bisa saja memberikan crossing tapi dia milih untuk melakukan pergerakan individu. Dia mengolongi Agil Munawar. Ketika sudah dia mengolongi Agil Munawar, mencari... Mohamed Rashid vs PSS Leman Gelandang asal Palestina milik Bali United, Mohamed Rashid melakukan selebrasi emosional saat membawa timnya menang atas PSS Leman 1-0. Gelandang asal Palestina ini mencetak satu-satunya gol dalam laga tersebut. Setelah mencetak gol, Mohamed Rashid tampak sangat emosional merayakan golnya tersebut. Ia langsung menunjuk tangan di atas dengan simbol peace. Kemudian, Rashid juga melakukan sujud syukur. Dijelaskan arti selebrasi tersebut untuk perdamaian di Palestina. Nah, itu dia tadi 10 selebrasi paling viral dan ikonik di Liga 1 2023-2024. Menurut kamu, selebrasi dari pemain siapa nih yang paling membekas di benak kamu? Tulis aja ya jawaban kamu di kolom komentar.